Halo para pecinta Battle True Defense dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mangoyan Gwilang gak sempat lama-lama lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih dikancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini masih meningkatkan kekuatannya Bintang-bintang orijin ki Xiaoyan mengembun dengan cepat Tetapi pada saat yang bersamaan, masuknya orijin ki iblis ini juga menjadi sesuatu yang sangat dikhawatirkan oleh Xiaoyan Xiaoyan khawatir energi iblis ini akan membuat Xiaoyan merasa sulit untuk mengendalikan kegilaan di tubuhnya Xiaoyan pada akhir menggunakan kekuatan dari jantung api untuk menekan energi iblis gila di dalam tubuhnya sebanyak mungkin Warna dari pil iblis di dalam tubuh Xiaoyan juga pada saat ini berubah dari dorang menjadi gelap Xiaoyan pada saat ini benar-benar harus fokus sepenuhnya kepada orijin ki di lautan bintang miliknya Pada saat ini, lautan bintang Xiaoyan telah menampung sebanyak 700 juta orijin ki Beruntung Xiaoyan telah menggunakan fondasi orijin ki Xiaoyan secara gila-gilaan selama pertempuran sengit sebelumnya Dengan begitu, peningkatan pada saat ini masih berlanjut dan Xiaoyan tidak perlu khawatir Xiaoyan juga bisa merasakan bahwa pil iblis yang gelisah di tubuhnya pada saat ini perlahan-lahan mulai tak terkendali dan melonjak Energi iblis tiba-tiba memenuhi tubuh Xiaoyan dan ekspresi perjuangan di mata Xiaoyan seketika ditutupi oleh cahaya merah Xiaoyan pun bergumam bahwa ini benar-benar sungguh sangat sial Tatapan Xiaoyan seketika menyapu sekitar sebelum akhirnya Xiaoyan segera menatap ke arah permaisuri Pada saat ini, keinginan yang telah ditahan sejak sangat lama bagi Xiaoyan benar-benar meledak sepenuhnya Begitu Xiaoyan bergerak, Xiaoyan pada saat ini bergegas menuju ke arah permaisuri Dan dengan tarikan yang kuat, Xiaoyan merobek pakaian permaisuri hingga berkeping-keping Gelinci bingyun pada saat ini hanya bisa menghelak nafas panjang dan sepertinya tidak terkejut Sosoknya malah berubah menjadi tubuhnya yang besar dan menjadikan tempat yang lembut bagi keduanya untuk berpraktek Entah berapa lama waktu berlalu sebelum akhirnya, mata Xiaoyan pada saat ini kembali mulai cerah Cahaya merah di matanya perlahan-lahan meredup dan energi iblis di tubuh Xiaoyan benar-benar telah ditekan Xiaoyan juga kembali tersadar dan begitu Xiaoyan melihat ke bawah Ekspresi malu tiba-tiba muncul di pipinya karena ia melihat sosok permaisuri Xiaoyan segera berdiri dan mengalihkan pandangannya tanpa berani menatap ke arah permaisuri Sementara itu permaisuri tersenyum dan berkata bahwa suaminya benar-benar sangat berkuasa Xiaoyan pada saat ini tersenyum canggung dan berkata bahwa baru saja Xiaoyan dikendalikan oleh iblis Xiaoyan sedikit gemetar dan Xiaoyan pada saat ini segera menutup matanya berkonsentrasi Namun sesaat kemudian Xiaoyan merasakan kelembutan yang tak tertandingi yang datang di belakangnya Xiaoyan merasa tidak berdaya dan Xiaoyan pada saat ini benar-benar hanya bisa menghala nafas Permaisuri pada saat ini berbisik kepada Xiaoyan bahwa energi iblis di tubuh suaminya belum sepenuhnya menghilang Jika begitu permasalahannya maka pada saat ini mereka harus kembali melakukan hal tersebut Xiaoyan pada saat ini tertegun mendengar apa yang dikatakan oleh permaisuri Namun yang membuat Xiaoyan terkejut adalah bahwa ketika Xiaoyan kehilangan kesadaran sebelumnya Sumber energi Xiaoyan tiba-tiba bisa benar-benar terungkap Energi tersebut melonjak puluhan juta menjadikan fondasi orijin ki Xiaoyan benar-benar tepat di 700 juta dan perlahan stabil Xiaoyan seketika berpikir mungkinkah kekuatan permaisuri yang kuat merupakan tonik yang mutlak bagi Xiaoyan Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit dan Xiaoyan tidak menyangka bahwa hal ini akan memiliki efek yang seperti itu Namun meskipun begitu Xiaoyan juga pada saat ini khawatir bahwa jika Cailin mengetahui hal ini Xiaoyan mungkin benar-benar akan hancur berkeping-keping Beruntung ini adalah dunia sejati suanyin dan berbeda dengan dunia sensi Selama Xiaoyan merahasiakannya dan tidak ada yang membocorkannya Semua itu tampaknya akan bisa teratasi oleh Xiaoyan Inilah cara Xiaoyan menghibur dirinya sendiri di dalam hatinya Dan Xiaoyan pada saat ini mau tidak mau segera kembali mengikuti perkataan dari permaisuri Sementara itu di sisi lain setelah Xiaoyan memasuki minera pembunuhan Beberapa sosok muncul di luar hutan belantara keabadian Xiaoyan pasti dapat mengenali mereka secara sekilas karena tim ini berasal dari Taishu Mereka mengenakan Void God Armor dan hal ini benar-benar terlihat sangat mencolok Lima sosok pada saat ini terlihat melayang di udara dan pemimpin mereka segera membuka mulutnya untuk berbicara Sosoknya berkata bahwa disinilah 893 dan 927 terakhir kali menghilang Ia khawatir mereka tampaknya benar-benar sedang sial Jika ada yang berani menyentuh orang-orang Taishu maka mereka tidak akan dilepaskan Bahkan jika mereka tidak dapat menemukannya mereka harus bisa menemukan Void God Armor lainnya Empat sosok yang tersisa pada saat ini mengangguk serempak mendengar perkataan dari sosok tersebut Pemimpin dari kelompok ini disebut dengan nomor 801 Sosoknya lanjut berkata bahwa agar mereka menjalankan semua ini dengan aman Sebaiknya mereka memanggil orang-orang dari Taishu dunia sensi untuk mencegah terjadinya kecelakaan Begitu kata-kata ini terdengar sosok-sosok ini pada akhirnya segera bergegas ke hutan belantara keabadian tanpa rasa takut Mereka menelusuri jejak yang ditinggalkan oleh dua orang anggota dari Taishu sebelumnya Sementara itu kembali ke Xiaoyan yang pada saat ini sudah merapihkan pakaiannya Kabut abu-abu di tempat ini juga benar-benar menghilang dan ketika melihat kesekeliling Xiaoyan bisa melihat adanya seberkas cahaya yang berada di tengah Tampaknya ini merupakan jalan menuju ke tingkat atas dari menara pembunuhan Setidaknya ada beberapa ribu orang yang berhasil memasuki ke menara ini Selain itu kekuatan orang-orang ini juga tentu saja pasti tidak akan lemah sama sekali Dapat dirasakan bahwa kekuatan mayoritas yang berada di sini merupakan makhluk tingkat keabadian Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera memasukkan dua pil ajaib ke dalam botol batu giyok Karena Xiaoyan merasa bahwa Xiaoyan bisa dikendalikan oleh keinginan ini Maka hal ini benar-benar tidak bagus Sementara itu permaisuri di samping memandang ke arah Xiaoyan yang menyingkirkan pil ajaib Permaisuri pada saat ini menunjukkan adanya sedikit kekecewaan di matanya ketika melihat apa yang dilakukan oleh Xiaoyan Xiaoyan awalnya berniat untuk menyimpannya sebelum akhirnya salah satu pil tersebut seketika menghilang Xiaoyan sedikit terkejut dan bergumam bahwa pil ajaib benar-benar bisa menghilang Xiaoyan berpikir tampaknya jika Xiaoyan tidak bulu-buru menelan pil tersebut Sepertinya pil ini akan menghilang dengan sendirinya Jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan pada saat ini tidak memiliki pilihan lain Xiaoyan pun menghelak nafas dan Xiaoyan pada saat ini hanya bisa secara paksa menelan pil energi ini ke dalam tubuhnya Segera setelah itu energi iblis yang agung segera mulai masuk ke dalam tubuh Xiaoyan Energi iblis yang sudah memiliki lima pola iblis melonjak kembali di dalam tubuh Xiaoyan Mata Xiaoyan seketika berubah menjadi buram dan Xiaoyan pada saat ini bangkir takkan gigi Namun kali ini Xiaoyan sepertinya telah bersiap mengenai hal ini Xiaoyan segera duduk bersila di udara dan menahan aliran energi iblis Serta menekan keinginannya melalui kekuatan jantung api Setelah beberapa saat Xiaoyan pun membuka matanya Dan pada saat ini Xiaoyan bisa merasakan pil ajaib di dalam tubuhnya Pil ajaib yang pada saat sebelumnya memiliki lima pola atau lima garis pada saat ini telah berubah menjadi tujuh Xiaoyan pun bergumam bahwa ini pada akhirnya berubah menjadi pil ajaib berpola tujuh Xiaoyan mengerutkan kening karena Xiaoyan pada saat ini tidak tahu banyak mengenai pil tersebut Meskipun Xiaoyan tidak mengetahui apa fungsinya tetapi itu merupakan sesuatu tanda Pasti keberadaannya memiliki sebuah arti dan Xiaoyan pada saat ini harus mencari informasi mengenai hal ini Xiaoyan pun seketika mengelak nafas dan Xiaoyan kembali memandang ke arah permaisuri Xiaoyan lanjut berkata kepada permaisuri bahwa mereka pada saat ini harus segera pergi Permaisuri hanya tersenyum dan menganggukkan kelapanya dan segera memeluk kelinci bingyun Xiaoyan pada akhirnya tidak ragu-ragu lagi dan dengan satu gerakan Xiaoyan segera tenggelam ke dalam pancaran cahaya Kekuatan hisap pada saat ini membawa sosok Xiaoyan menuju ke arah tingkat atas menara pembunuhan Setelah beberapa saat lingkungan di sekitar Xiaoyan pada akhirnya secara bertahap menjadi semakin jelas Meskipun Xiaoyan melihat sekeliling dengan jelas tetapi Xiaoyan bisa merasakan adanya perasaan krisis yang kuat memenuhi jiwa Xiaoyan Hampir seketika klon dewa asli segera bergabung dengan tubuh Xiaoyan Cahaya hitam juga pada saat ini segera menderuk masuk menyerang ke arah Xiaoyan Sepertinya lokasi kemunculan Xiaoyan ini telah terkunci dan sepertinya musuh juga tahu dimanakah Xiaoyan akan muncul Ledakan pada akhirnya segera terjadi dengan tubuh Xiaoyan yang mengeluarkan cahaya guntur surgawi Cahaya hitam pada saat ini benar-benar menghantam dada Xiaoyan Seluruh tubuh Xiaoyan pada saat ini terlempar mundur sekitar ratusan meter Pada saat ini Xiaoyan perlahan menundukkan kelapaknya dan menatap dadanya Serangan ini benar-benar menembus daging dan darah Xiaoyan dan bahkan memperlihatkan detak jantung Xiaoyan Beruntung Xiaoyan bereaksi dengan cepat dan segera meluncurkan teknik pembentukan kehidupan Jika tidak maka begitu Xiaoyan menerima pukulan ini dengan kekuatannya sendiri Seluruh tubuh Xiaoyan benar-benar akan langsung dihancurkan Xiaoyan pun menyipitkan matanya dan luka di tubuh Xiaoyan pada saat ini kembali ke posisi semula Xiaoyan lanjut melihat ke arah datangnya cahaya hitam sambil mengerutkan kening Pada saat ini ada tiga sosok yang tergantung di udara dan di belakang mereka ada susunan cahaya misterius yang sangat besar Jelas sekali orang-orang yang datang ke sini lebih awal benar-benar mendapatkan keuntungan Mereka sepertinya berencana untuk bekerja sama untuk membunuh orang-orang lain yang baru saja menerobos Sementara itu di sisi lain ketiga sosok ini juga pada saat ini memandang ke arah Xiaoyan yang menstabilkan tubuhnya Mata mereka pada saat ini sedikit menyusut seolah-olah mereka tidak menyangka Xiaoyan bisa menerima pukulan mereka dari awal Jika begitu permasalahannya maka Xiaoyan merupakan lawan yang tangguh yang akan mereka hadapi Salah satu di antara mereka pun tanpa sadar bergumam kekuatan apa yang dimiliki oleh orang ini Tampaknya orang ini agak aneh dan jika kekuatannya begitu kuat Namun dilihat dari auranya ia hanyalah dogat bintang sembilan Salah seorang lainnya juga menganggukkan kelapanya dan bergumam bahwa ini benar-benar sangat mustahil Ini sama sekali tidak mungkin bisa ditahan oleh seorang dogat bintang sembilan Serangan mereka sebelumnya sudah cukup untuk menghabisi prajurit keabadian langkah pertama Melihat ketiganya yang pada saat ini tampak dipenuhi dengan kebingungan Xiaoyan pun seketika mulai berbicara dengan suara yang dalam Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan khawatir bukanlah ide yang baik bagi mereka untuk memberi Xiaoyan hadiah seperti itu di awal Menanggapi hal tersebut pria yang berada di tengah pada saat ini mendengus dingin sebelum akhirnya berbicara kepada Xiaoyan Sosoknya berkata bahwa hidup dan mati ditentukan oleh takdir Yang kuat akan hidup dan yang lemah akan mokat Jika Xiaoyan tidak mokat maka mereka yang akan mokat Hidup dan mati secara alami akan bergantung pada kekuatan seseorang itu sendiri Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum dan kembali berbicara Xiaoyan meledek dengan berkata bahwa karena begitu permasalahannya Bukankah tidak adil jika Xiaoyan menghabisi mereka bertiga sendirian Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan ketiganya pada saat ini menyipitkan matanya dan meledek ke arah Xiaoyan Salah seorang di antara mereka segera berkata bahwa sejujurnya tidak ada keadilan dalam menghadapi Selain itu siapa juga yang memberitahu Xiaoyan bahwa hanya ada satu orang yang akan bisa naik ke setiap levelnya Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan Xiaoyan masih tetap terlihat tenang Sesungguhnya Xiaoyan pada saat ini berniat untuk mencari informasi sesungguhnya Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit setelah mendengar apa yang dikatakan oleh sosok tersebut Sepertinya Xiaoyan benar-benar telah ditipu oleh pria yang pada saat sebelumnya dihabisi oleh Xiaoyan Sepertinya si pria juga tidak mengetahui aturan mengenai tempat tersebut Xiaoyan pun menghelak nafas sebelum akhirnya Xiaoyan berkata bahwa ini benar-benar sungguh sangat disayangkan Begitu Xiaoyan selesai berbicara ketiga sosok di hadapan Xiaoyan tampaknya tidak ingin lagi banyak berbahasa basi Susunan cahaya di ujung kembali berputar ketika segel di tangan mereka berubah Kekuatan keabadian melonjak dari mereka semua dan cahaya hitam kembali melesat ke arah Xiaoyan dengan kecepatan yang sangat cepat Sinar hitam ini diarahkan ke dada Xiaoyan lagi Namun kali ini karena Xiaoyan telah bersiap sayap dewa bela diri pun tiba-tiba muncul di belakang Xiaoyan Xiaoyan segera melangkah maju dan mengeluarkan pedang berat misterius Xiaoyan berubah menjadi bayangan dan dengan cepat mendekati ketiga sosok tersebut yang sedang mengendarikan formasi untuk menyerang Xiaoyan Pemimpin dari kelompok itu pun berteriak bahwa Xiaoyan benar-benar mencari kematian Pemimpin itu lanjut mendengus dingin ketika melihat Xiaoyan yang pada saat ini mendekat Si pria masih tidak menganggap Xiaoyan serius karena fluktuasi yang berasal dari tubuh Xiaoyan hanyalah dogat bintang sembilan Dengan begitu maka kekuatan Xiaoyan ini bukanlah ancaman di pikiran si pria Pria itu pun segera mengendalikan formasi untuk secara langsung kembali menyerang ke arah Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini tidak menghindar karena jika Xiaoyan menghindar Xiaoyan akan kehilangan kesempatan terbaik untuk menyerang mereka Xiaoyan pada saat ini menghadapi lesatan cahaya ini secara langsung dan membiarkan sinar hitam itu jatuh ke tubuh Xiaoyan Begitu sinar cahaya ini terbentur ke tubuh Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini terlihat stagnan Namun sesaat kemudian dengan berkah kekuatan tubuh dari klon dewa asli bintang liga Sinar cahaya ini benar-benar tampak dirobek bersamaan dengan Xiaoyan yang kembali melesat Xiaoyan melonjakan gemuruh api dan guntur yang sangat mengerikan Xiaoyan melambaikan pedang berat misterius ke arah pemimpin dari kelompok tersebut Ekspresi pria tersebut tampak terlihat biasa saja sebelum akhirnya tombak tiba-tiba muncul di lengannya Tombak ini segera langsung dilesatkan dan bertabrakan dengan pedang berat misterius milik Xiaoyan Begitu benturan terjadi pria ini segera menyadari bahwa ada yang tidak beres Xiaoyan benar-benar telah menahan kekuatan formasi mereka sebanyak dua kali Hal itu menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan pertahanan yang dimiliki oleh Xiaoyan Namun meskipun begitu Xiaoyan tidak memancarkan fluktuasi kekuatan abadi apapun dan hal ini merupakan hal yang aneh Bersamaan dengan si pria yang memikirkan hal ini pada akhirnya tombak di tangan seketika terlempar Ledakan terjadi dengan pedang berat misterius Xiaoyan yang langsung diarahkan ke dada si pria Sosoknya seketika buru-buru memblokir tombak di hadapannya dengan perisai energi Namun tidak peduli seberapa kuat ia berusaha perisai pada akhirnya benar-benar dihancurkan Pedang Xiaoyan menghantam dadanya dan dalam sekejap terlihat adanya cekungan di dada si pria Xiaoyan juga tanpa banyak basa-basi segera kembali melesat dengan lima jari yang terulur Xiaoyan tanpa banyak penundaan lagi segera menusuk dada si pria secara langsung Dalam sekejap mata Xiaoyan pada akhirnya benar-benar telah memegang jantung emas yang masih berdetak Pemimpin dari kelompok ini pun benar-benar tergejut karena telah dikalahkan dengan satu gerakan Sosoknya hanya bisa tertegun sementara Xiaoyan pada saat ini tidak berhenti Xiaoyan kembali bergerak dan bergegas menuju ke arah dua sosok lainnya Pria yang memimpin kelompok ini adalah langkah kedua keabadian Sementara itu dua orang lainnya adalah langkah pertama keabadian Kekuatan mereka bertiga tidak terlalu kuat dan mereka benar-benar lebih lemah dari musuh-musuh Xiaoyan sebelumnya Dengan begitu maka akan sangat mudah bagi Xiaoyan untuk menghancurkan ketiganya Xiaoyan pada akhirnya tanpa banyak basa-basi dan tanpa ragu-ragu langsung menghabisi dua sosok di langkah pertama keabadian Xiaoyan meninggalkan pria yang memimpin kelompok ini dan masih belum ingin menghabisinya Xiaoyan pada saat ini harus mengetahui aturan spesifik di tempat tersebut Xiaoyan pun memandang ke arah pria tersebut sambil memegangi jantung miliknya Xiaoyan berkata agar si pria menceritakan kepada Xiaoyan baik-baik tentang aturan yang telah ia pelajari di tempat ini Wajah pria itu pun seketika terlihat pucat menatap ke arah jantung miliknya yang berada di gelengaban tangan Xiaoyan Sosoknya juga bertanya-tanya bagaimana sosok Xiaoyan benar-benar bisa begitu kuat Meskipun ia tidak memiliki kekuatan keabadian sama sekali Bahkan si pria benar-benar dikalahkan hanya dalam satu kali serangan Sementara itu melihat si pria yang pada saat ini tertegun Xiaoyan kembali mulai berbicara Xiaoyan berkata kepada si pria Bukankah ia sebelumnya mengatakan bahwa tidak ada batasan jumlah orang untuk memasuki lantai atas Pria itu pun mengangguk dan balik bertanya kepada Xiaoyan apakah tuan tidak tahu Xiaoyan pada saat ini tidak menanggapi si pria dan hanya menatap tajam ke arah si pria Sosoknya pada akhirnya segera tertegun dan kembali mulai berbicara kepada Xiaoyan Sosoknya berkata bahwa ia pada saat ini akan memberikan semua informasi yang ia tahu kepada tuan Total ada 28 lantai di menara pembunuhan ini Jika tuan ingin naik ke level yang lebih tinggi Tuan harus memiliki energi iblis yang cukup di tubuhnya Misalkan untuk memasuki lantai dua tuan harus memiliki pil iblis kental di tubuhnya Xiaoyan pada saat ini mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh si pria Xiaoyan juga berpikir bukankah jika begitu permasalahannya Maka dua orang yang bertarung dengan Xiaoyan sebelumnya sudah memenuhi syarat untuk naik ke level kedua Namun secara tidak terduga mereka benar-benar memutuskan untuk memprovokasi Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya segera kembali bertanya kepada si pria bagaimana dengan lantai ketiga Si pria menjelaskan bahwa setelah menyerap cukup banyak energi Pil iblis atau pil ajaib akan memiliki pola ajaib Tingkat ketiga mengharuskan pil ajaib ini memiliki pola ajaib Ia berpikir sepertinya sisa dari lantai ini juga akan didasarkan pada pola-pola ini Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya setelah mendengar apa yang dikatakan oleh si pria Xiaoyan menyadari dan mengerti bahwa sebenarnya ada aturan lain di tempat ini Alasan mengapa ramuan ajaib memiliki tujuh pola ajaib Sepertinya adalah batasan bagi seseorang untuk memenuhi kondisi tersebut Xiaoyan pun menghelak nafas dan Xiaoyan pada saat ini memandang ke arah pria tersebut Dengan api yang berkobar di telapak tangannya Ekspresi pria itu pun segera berubah ketika ia melihat hal ini Pria itu menyadari bahwa sepertinya Xiaoyan pada saat ini ingin menghabisi si pria Sosoknya segera berkata agar tuan mohon memaafkannya Ia memiliki berita penting disini yang pasti akan berguna bagi tuan Mendengar hal ini Xiaoyan pun menghentikan nyala api yang membombong di telapak tangannya Xiaoyan memerintahkan si pria untuk menceritakan lagi apa yang ia ketahui Si pria pun segera berkata bahwa ia tahu ada mata air ajaib di tingkat ini Mata air ini mengandung energi iblis yang kuat dan setidaknya dapat meningkatkan ramuan atau pil ajaib menjadi dua atau bahkan tiga pola Jika tuan ingin mendapatkan warisan raja iblis Dian He maka tuan harus mendapatkannya Energi iblis dalam jumlah besar juga sudah cukup untuk memenuhi syarat Xiaoyan mengerutkan kening dan Xiaoyan pada saat ini sedikit merenung Selanjutnya Xiaoyan bertanya apakah ada air mata iblis seperti itu Namun karena ada tempat seperti itu mengapa ia memilih memburu orang lain disini untuk mendapatkan energi iblis Xiaoyan kembali melambaikan tangannya sementara si pria tersenyum pahit dan mulai kembali berbicara Sosoknya berkata agar tuan tunggu sebentar Mereka juga sesungguhnya ingin pergi ke tempat tersebut Tetapi di tempat itu ditempati oleh orang kuat langkah kelima keabadian Ini adalah langkah yang benar-benar membuat mereka tidak berdaya Xiaoyan memandang ke arah si pria yang pada saat ini tampak benar-benar frustasi Xiaoyan pada saat ini segera berkata kepada si pria sebaiknya ia memimpin jalan Xiaoyan lanjut memberikan jantung si pria dan si pria pada saat ini terkejut Sosoknya berfikir tampaknya Xiaoyan benar-benar tidak menganggapnya penting Tampaknya Xiaoyan tidak terlalu khawatir kepadanya Si pria dengan terdiam mengambil jantungnya dan kembali memasukkan ke dalam tubuhnya Kekuatan keabadian si pria pada saat ini akhirnya kembali dan si pria menghala nafas Sesaat setelah itu si pria pun seketika melesat membawa Xiaoyan menuju ke tempat yang ia bicarakan Sementara itu Xiaoyan mengikuti dari belakang dan Xiaoyan melihat kesekeliling Xiaoyan memandang dengan penuh rasa ingin tahu sebelum akhirnya bertanya Mengapa monster-monster itu tidak ada lagi di tempat ini Si pria pun sedikit mengerutkan ke Nick dan bertanya apakah yang dibicarakan oleh Tuhan adalah manusia yang dirasuki oleh energi iblis Xiaoyan seketika terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh si pria Mungkinkah monster-monster yang dihadapi oleh Xiaoyan ini awalnya adalah manusia? Mungkinkah mereka telah terkikis oleh energi iblis hingga benar-benar tidak bisa mengendalikan kesadaran Xiaoyan pada akhirnya bertanya apakah orang-orang ini semuanya adalah manusia ketika mereka hidup Si pria menganggukkan kelapanya dan kembali mulai menjelaskan semua ini kepada Xiaoyan Sosoknya berkata bahwa mereka yang bisa memasuki menara pemburuhan ini harus bisa tetap bersih di bawah energi iblis Jika tidak, maka hidup mereka akan terkuras oleh energi iblis di dalam tubuh masing-masing Mereka benar-benar akan berubah menjadi iblis dan monster yang hanya tahu cara membunuh Iblis-iblis ini juga mengandung banyak energi dan mereka telah menemui beberapa di tingkat menara pertama Jika mereka bertemu dengan sosok-sosok ini di tingkat kedua Mereka bukanlah iblis biasa seperti iblis-iblis yang sebelumnya ditemui oleh mereka Ekspresi si pria pada saat ini berubah sementara Xiaoyan pada saat ini tersenyum Xiaoyan lanjut berkata, mungkinkah apa yang dikatakan oleh si pria adalah makhluk-makhluk yang seperti ini Xiaoyan menunjuk ke arah kiri dan ada sosok hitam yang tiba-tiba muncul di atas kabut Mulut besar dipenuhi dengan gigi tajam terbuka ketika sosok ini melesat ke arah Xiaoyan Si pria pada saat ini terlihat gemetar dan sosoknya berencana untuk melesat mundur Namun tanpa diduga Xiaoyan langsung menendang pantatnya dan menyodorkannya ke arah makhluk tersebut Xiaoyan dengan sungguh-sungguh berkata bahwa ini adalah makanan si pria Pria itu hanya bisa tersenyum pahit dan sosoknya tidak lagi bisa mundur Si pria pada saat ini menggertakan gigi karena bagaimanapun ia adalah orang kuat di langkah ketiga keabadian Dengan begitu maka iblis-iblis di tingkat ini tentu saja tidak akan bisa menjadi lawannya Si pria pun memantapkan diri dan pada saat ini segera berhadapan dengan sosok tersebut Dalam waktu singkat pada saat ini monster tersebut benar-benar langsung dihancurkan oleh si pria Begitu monster ini terjatuh sosoknya juga perlahan-lahan mulai menghilang dan berubah menjadi pil ajaib Pria ini dengan bijaksana segera mengambil pil ajaib dan menyodorkannya kepada Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini menghelak nafas dan bergumam bahwa iblis-iblis ini seharusnya adalah makhluk keabadian dan kuat ketika mereka hidup Si pria pada saat ini juga menghelak nafas dan mengangguk mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Sementara itu Xiaoyan pada saat ini melihat sekitar dan Xiaoyan lanjut bergumam mengapa tidak ada cincin penyimpanan Sebelumnya ia juga tidak menemukan ada cincin penyimpanan di monster-monster yang dibantai oleh Xiaoyan Xiaoyan benar-benar ingin tahu kemanakah perginya cincin penyimpanan mereka Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, si pria pada saat ini seketika benar-benar tertegun Sosoknya tidak pernah menyangka bahwa sosok Xiaoyan yang kuat benar-benar sangat mempedulikan mengenai cincin penyimpanan orang lain Sampai jumpa di video selanjutnya